Sektor perkebunan kakao di Kabupaten Tabanan kian menggeliat seiring harga jualnya yang menjanjikan dan memiliki pangsa pasar ekspor. Hal itu tercermin dari makin meningkatnya luas tanaman kakao di daerah lumbung pangan ini dalam 4 tahun terakhir. Data di Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencatat selama periode 2019-2022, luas budidaya kakao mengalami tren peningkatan cukup baik. Tahun 2019 lalu salah satu sektor andalan perkebunan di daerah lumbung pangan ini hanya seluas 3.277,21 hektare. Jumlah ini meningkat pada 2020 menjadi 3.303,87 hektare. Luas pengembangan tanaman kakao tetap bertahan tahun 2021 namun tahun 2022 melonjak menjadi 3.342,097 hektare. Penyeluh tingkat muda Dinas Pertanian Tabanan Ketut Yuli Aryani mengungkapkan pengembangan luas tanaman kakao di tabanan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Data terbaru 2022 luasnya menjadi 3.342,97 hektare. Lonjakan luas tanaman kakao di petani dipicu oleh harga jual yang semakin membaik. Harga kakao non-permentasi sudah di atas Rp30.000 per kilogram. Sedangkan kakao fermentasi lebih mahal yakni Rp40.000 per kilo. Peradaan koperasi Manik Amartabwana di kantor UPPT Megati, camatan Selamandang Timur yang membeli kakao membuat petani tabanan semakin bergairah melirik komoditas perkebunan karena ada kepastian pasar. Apalagi koperasi tersebut tidak hanya membeli hasil panen, namun juga memberikan pemahaman ke petani untuk memperbaiki tanaman kakao dengan cara budidaya yang tepat. Bisnis Bali melaporkan.